Ibu kandung bayi malang bernama Veno Siti Saida, 30 tahun, hingga kini masih berada di rumah sakit jiwa Aminogondo Hutomo, Semarang. Pelaku dirawat di unit perawatan intensif psikiatri untuk mengetahui kondisi kejiwaan yang diterita. Menurut prosedur hukum, apabila pelaku menderita gangguan jiwa, proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan. Kapolsek Mijen, Semarang, Kompol Suratmin mengatakan bahwa polisi masih menunggu saksi ahli dari pihak rumah sakit jiwa untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Dari keterangan keluarga, sebelumnya pelaku sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebelum melakukan penganiayaan hingga membuat anaknya yang masih berusia lima bulan tewas mengenaskan. Pelaku atau orang tua tersebut, berban, tentunya saya akan berupaya untuk minta keterangan ahli dari rumah sakit jiwa yang ada di Majapahit sana. Veno bayi malang yang tewas setelah dibekap hidung dan mulut oleh Siti Saida, ibu kandungnya, dimakamkan di TPU Jatisari, Mijen, Semarang. Tarpia, kakak pelaku yang kini merawat anak pelaku mengatakan bahwa pelaku sering menganiaya anaknya. Namun keluarga tidak bisa berbuat banyak karena pelaku justru mengancam akan membunuhnya. Dari riwayat terdahulu, pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa setelah pulang merantau dari Jakarta. Bahkan pada tahun 2011 lalu, pelaku pernah menganiaya ayah kandungnya dengan pisau hingga membuat ayahnya mengalami kebutaan. Kini polisi masih menunggu keterangan dari RSJ untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Nugroho Setia Budi melaporkan.